selamat menikmati buka dulu filenya dan disini saya akan masuk ke Microsoft Word yang baru cara membuat watermarknya sangat mudah teman-teman caranya klik backlight kemudian pilih fitur watermark dan disini Microsoft sudah memberikan beberapa contoh watermark untuk kalian gunakan kemudian kita klik custom watermark dan akan muncul tampilan seperti ini pilih fitur watermark select fitur dan kita pilih logo universitas selanjutnya kalian bisa memilih ukuran pada watermarknya sesuai dengan ketentuan kampus masing-masing dan disini saya mengambil ukuran 100% washout sendiri berfungsi untuk menerangkan atau memperjelas gambar kemudian kita klik ok dan akan muncul seperti ini jika kita menonaktifkan washoutnya maka tampilannya akan seperti ini gambarnya akan terlihat terang jadi kita aktifkan washoutnya maka tampilannya akan seperti ini selanjutnya kita akan membuat watermark pada skripsi yang sudah saya siapkan dengan cara yang sama yaitu kita ke backlight dan pilih fitur watermark kita pilih logo universitas insert ukuran 100% dan klik ok dan kita lihat watermarknya sudah ada tapi bagaimana jika ada satu atau dua halaman yang tidak menggunakan watermark misalnya halaman sampul caranya yaitu klik bagian holder dan pastikan halaman sampul dengan halaman lainnya tidak saling menyambung caranya kita klik dua kali di halaman kedua dan kita pastikan menonaktifkan link to preview setelah itu kita klik watermark di bagian sampul dan kita hapus maka watermark pada halaman sampul akan terhapus dan yang lain akan tetap ada demikianlah cara membuat watermark jika teman-teman masih kurang paham kalian bisa bertanya di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh